Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oh jadi bukan bukuan tentang kamu Ada tentang kamu yang sedikit kali disitu gak ada Itu terserah bagaimana pembaca mau melihatnya Oh oke Gitu, tapi ini adalah cerita yang ringan Love story yang memang terjadi diantara kita semua Seperti itu Bener ya, kalo aku baca, aku harus gini ya Aku hitung, aku banget Iya, iya bisa, bisa Di teksir 10 cawan, aku banget Kalau dólares Tapi lucunya sebenernya awalnya gak mau bikin buku Tentang ini, awalnya itu Mau bikin buku tentang fashion Bukan buku tentang fashion, terus kayak Ketemu sama Bang MK, Muamar MK Dia jadi editornya Jakarta Undercover, terus abis itu Bang MK baca tuh, kumpulan cerita pendek Sama puisi aku, terus Bang MK bilang Kenapa gak ini aja dibukuin Ah enggak, gak pede nih Ini cuma coret-coretan iseng, terus dia kayak Ini cepet loh, gini-gini Akhirnya yaudah yang jadi itu dulu, Our Notebook Our Notebook ini, Our Notebook Peace in Mind, War at Heart, itu judulnya ya Pakai bahasa Inggris jadinya Enggak, dalamnya enggak, mix Karena ini bener-bener Aku membuat ini yang penting masih muda Yang penting berkarya, bukan untuk Yang penting laku gitu, komersil enggak Aku belum beli bukunya, aku belum baca Tapi aku harus beli, karena sudah ada di toko-toko buku ya Jangan beli, biar aku kasih nanti ke teh Aduh, aku jadi gak enak loh Geragisan kan enak teh Aduh, aku tuh kan kerja ini Aku juga dibayar, tapi oke lah Oke, gak apa-apa kalau mau kasih gratis Thank you banget, dia baik banget Aku suka acar, aku suka acar aku Di mana aku yang ngebawain, sehingga aku mendapat gratisan Terus dari tamu-tamu aku Kemarin-kemarin aku dari dia suka dapet jewelry, dapet apa Sekarang dapet buku, thank you so much Nah ini, di 6 Oktober ini Semenjak kemarin rilis Gimana, kamu sudah dengar Masukan dari orang-orang atau Pembaca-pembaca komentar mereka enggak? Alhamdulillah sih Banyak yang ngirim email gitu Bilang bahwa terharu, dilanjutin lagi enggak Gini, gini, gini Udah pada nunggu berikutnya malah? Iya, aku yang kayak Waduh, ini kan iseng Padahal aku yang kayak I have no idea What should I write after this gitu Tapi itu jadi beban atau jadi motivasi malah? Enggak sih Aku selalu melakukan ketika aku nyaman Oh, jadi? Jadi yaudah Waktunya akan datang kalau mau ya Kalau misalnya aku pengen lanjutin Aku akan lanjutin Tapi satu sih yang aku paling tegang Apa? Buku ini belum dibaca sama Mama Oh, Mami aku Justru belum? Kenapa? Aku ngumpetin terus Loh kok gitu? Kayaknya, oh belum Mami, belum Takut Karena komentar Mami itu komentar paling jujur Oh gitu Justru aku lebih takut komentar dari Mami aku Iya, tapi kan enggak apa-apa Justru katanya komentar paling jujur dari orang terdekat Itu yang sejujur-jujurnya Itu komentar yang kritik yang membangun Membuat kamu jadi lebih baik Iya sih, tapi belum siap Mungkin aku lagi ngumpulin mental aku tuh untuk itu Oh gitu ya? Aku undang ah Mamanya kesini Oh, jangan dong Tante baca Jadi Tante baca Nanti Tante kasih komentar live Biar semua tahu Enggak apa-apa dong Itu untuk memotivasi kamu untuk berikutnya Tapi ya Mami kalau misalnya nonton Nanti by the time Mami nonton PV itu udah kirim kamu Udah kirim, iya Dia bilang gini Apa? Diumpetin Kamu pulang dari sini Sekarang diobrak-abrik kamarnya Udah berantakan Kasihnya udah digenteng Kalau enggak koper udah di luar semua Udah di luar Keluar kamu Kamu enggak usah tidur di sini lagi Cuman aku pengen tahu Ini yang aku penasaran Kamu bilang tadi Muhammad MK MK ini ngeliat bahwa ini adalah Cerita-cerita kamu Sama puisi-puisi yang sudah kamu tulis Dari beberapa tahun kemarin Iya, betul Jadi kamu iseng itu pas lagi Apa? Maksudnya lagi Abis pulang kerja Terus iseng di kamar Belum bisa tidur When you're doing your traveling Atau Dihususkan waktu duduk Ah pengen ini Atau apa sih Prosesnya gimana? Biasanya sih awalnya banget Itu pertama kali mulai nulis Waktu lagi keliling Uni Emirates Sarab Naik Cruise gitu Oh cruise Terus disitu kan banyak banget orang Terus aku ingat waktu dulu Aku di New York Film Academy Aku belajar Setiap kita ngeliat orang Kita bayangin background kehidupannya dia Terus aku bayangin Imajinasi aja lah gitu ya Imajinasi terus sama-sama Kok seru sendiri sama imajinasi Tulis A gitu Akhirnya tulis Terus dari situ Terus habis itu Ada kumpulan puisi-puisi Yang biasa ditulis Pas lagi syuting kan nunggu tuh Terus kayak ngebayangin kan lagi karakternya Misalnya lagi karakter Hayati gitu Terus nulis kayak Yang gitu-gitulah In her state of mind gitu Dalam soulnya si Hayati itu Iya Jadi kalau ditanya Fevita nulis apa sih Apa isi bukunya? Gak tau Ketika nulis tuh kayak Lost aja In trans aja gitu Kayak di dunia lain Tuh kan Makanya Fevita tuh bisa nulis buku Karena kan Fevita memang kerjaannya banyak Udah jadi Hayati Jadi siapa Jadi banyak banget Aku tiap jadi disini lagi Jadi disini lagi Aku ngebayangin siapa dong Ngebayangin bintang tamu aku aja ya Nah bisa tuh Nanti aja nanti aja Kalau gak bocorin rahasia-rahasia bintang tamu gitu kan Gak pernah berhasil aku Nanya apa-apa Gak pernah berhasil Aduh Ini acara ini cemen banget deh Tiap aku nanya Yang rahasia tentang bintang tamu Gak berhasil aku Acara Aku coba Aku mau tanya bocoran dari ini Yang ada di telpon sebentar ya Tentang tulisanmu dari awal Halo Sorry disambungin dengan satellite Ini satranya udah bayar pulsa belum sih Wah dari ketawanya aku udah tau Langsung ketawa dia Mas 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 Apa kabar mas MK Baik-baik Baik-baik Jadi aku pengen tanya nih mas Jadi waktu pertama kali membaca tulisan-tulisan yang katanya iseng-iseng dibuat sama PEV dan juga puisi-puisinya Apa yang pertama kali ada di pikiranmu di saat membaca semua itu? Pertama kali adalah satu romantis Romantis Kedua adalah Ya ternyata ini tentang relationship kan gitu Terus ketiga bagus Udah itu simple aja bagus ya Bagus Bagus Nah cuman kan karena Pevita itu karena belum terbiasa nulis Kecuali di daeri Atau di instagramnya Atau itu pendek-pendek kan gitu Dan nyaris tidak pernah romantis di instagramnya Yang dibocarin dong Tiba-tiba Waktu kita ngopi Sebenernya ngoblin buku yang lain sih Tentang fashion gitu Tapi tiba-tiba dia ngeunjukin beberapa tulisan dia di daeri dia gitu Loh ini bagus Kenapa ya gak ini dulu aja diterbitin Aku bilang gitu Tapi ini masih aja kadul Jawabnya kita masih Gak apa-apa Pokoknya bahannya cuma kumpulin dulu lah Aku bilang gitu Dan ternyata menarik gitu Misalnya ketika aku baca Salah satu yang paling aku ingat itu Misalnya Kenangan Sorry Jika aku hanya kenangan Jangan kembali Misalnya kayak-kayak gitu Ternyata menarik Karena ternyata relaksinya tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya hubungan antara Perempuan dan laki-laki yang Pacaran dalam hal ini Tapi juga ada Relationship ke orang tua Ke teman dan sebagainya Dan ternyata terpes dalam Oh lumayan Jadi dalam ya Kayak tadi sepenggal kata-kata Kalau aku kenangan jangan kembali Itu pendek tapi dalam gitu ya Aku masih ingat lanjutannya Jika aku hanya kenangan Jangan kembali Karena kadang Karena kadang Apa ya Katanya ini Apa Karena kadang rencana Tuhan Rencana Tuhan lebih indah Daripada yang kuinginkan Oh Jadi Jadi sebetulnya terlepas dari Kan biasanya gini nih Biasanya satu buku itu laris Karena penulisnya siapa Orang semua sudah banyak yang ngefans sama dia Sudah mengidolakan Sudah mengagumi sosoknya Tapi Terlepas itu dari namanya Pavita Pierce itu Disitu memang ceritanya Menurut Mas MK Memang menarik romantis Menarik romantis itu Itu udah daya tarik tersendiri Untuk satu cerita ya Untuk buku kumpulan cerita ya Ya udah pasti Karena Kalau ya Kalau press Orang tahu press kan gitu Orang juga tahu press Misalnya Press itu Apa istilahnya Di fashion orang Mungkin udah paham press gitu kan Main film orang udah tahu press Dia bisa acting dan sebagainya Tapi Press ternyata bisa nulis Nah itu kan satu hal yang berbeda Itu Dan bukan Dan ternyata yang paling penting adalah Dia bisa menulis Menuliskan satu peristiwa demi peristiwa itu Dengan bahasa yang romantis dan maris Jadi seorang orang nih Yang baca bisa masuk ke hati dan kepikiran Seorang Pavita Pierce gitu ya Aku aja bisa Pasti yang lain bisa Oke banget Dibedah kepalanya sama pembaca Terima kasih ya Kenapa? 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 Jadi dia menceritakan Misalnya soal Soal ketika dia ditinggal Saatnya pergi Karena menikah Kecelakaan gitu Pas itu cukup menceritakannya Dengan Dengan tidak lebih dari Dua halaman Itu Menyentuh banget Dan menyentuh Wow Misalnya Aku harus beli Iya Kalau aku Kalau kamu masih disini Mungkin kamu Kalau kamu masih disini Mungkin aku tidak akan Mas MK Jangan ceritain semuanya Jangan dibacain Jangan dibacain bukunya sekarang Kan aku mau beli Mas MK Nanti kita ngobrol terus Malah aku gak beli-beli loh Mas MK terima kasih ya Sudah ngobrol-ngobrol disini ya Terima kasih Pak MK Amazing Don't go nowhere Stay right here Biar cara luar Tuh kan Kalau bangun tidur Ini jadi ceritain Iya kan Coba bobo Terus bangun Kukuruyuk Efeknya sebenarnya gak Itu yang ditingginkan Sampai jumpa